Seorang pria PNS Gadungan melakukan aksi penipuan dengan modus pengurusan sertifikat hak milik tanah. Akibat aksinya, PNS Gadungan tersebut berhasil menggondol uang puluhan juta rupiah. Gara-gara ulahnya, Henry Susanto alias Henry Bin Marwan terpaksa diamankan tim satres kriminal Polresta Jambi. Henry ditahan setelah melakukan penipuan berkedok PNS kantor pajak. Henry diduga melakukan penipuan terhadap Henry Rulianti dan Adnan. Warga Kelurahan Solok, Kecamatan, Danau Sipin. Aksi bermula saat Henry yang mengaku sebagai seorang PNS kantor pajak di kota Jambi berkenalan dengan Henny melalui media sosial Instagram. Setelah akrab, Henny membawa tersangka ke rumah dan berkenalan dengan Adnan, selaku ayah dari Henny. Selanjutnya, Adnan meminta tolong kepada tersangka untuk mencari uang untuk membeli sepidang tanah milik Adnan dan mengurus balik nama. Selanjutnya, tersangka terus menerus memerah sang korban dengan dalih biaya operasional balik nama. Kapol Resta Jambi Kombes Pol Dover Christian mengatakan, akibat dari aksi tersangka membuat korban beruki sekitar Rp28.900.000. Uang tersebut digunakan tersangka untuk membeli kebutuhan pribadi. Ada pun barang bukti yang diamankan berupa fotokopi sertifikat hak milik tanah atas nama A. Parulian Sinabutar, satu lembar formulir permohonan kantor pertanahan, satu setel pakaian dinas PNS warna coklat lengkap dengan pangkat, sepasang sepatu hitam dan satu unit jam tangan AL. S. mengaku dengan jabatan apa, Pak? Di bagian perpajakan. Mengaku, Pak. Pak, dia Pak, dapet gaji itu dari mana, Pak? Pakaian-pakaian S.T.T.L. ya. Dia beli di... Di toko umum yang asesoris. Kliva Patria, Jek TV melaporkan.